Komandan Korem atau Danrem 061 Surya Kencana Brigjem TNI Ahmad Fauzi mengingatkan Bahar bin Smith agar tidak mencacimaki dan menghina Kepala Staff Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdul Rahman saat memberikan ceramah. Tak hanya itu, Bahar juga diminta Danrem agar tidak memberikan pernyataan provokatif yang meresahkan masyarakat. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 3 Januari 2022, hal itu disampaikan oleh Kepala Penderangan Korem 061 Surya Kencana Mayor Herman Syah. Saat itu Brigjen TNI Ahmad Fauzi mendatangi pondok pesantren Bahar di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor pada Jumat 31 Desember 2021. Menurut Herman Syah, Brigjen Ahmad Fauzi juga berpesan agar Bahar bin Smith memberikan kesejukan serta kedamaian kepada umat saat berceramah. TNI akan mengambil tindakan tegas apabila ceramah Bahar bersifat provokatif, termasuk membebarkan ceramah dengan prosedur hukum yang berlaku. Terkait perdebatan antara Brigjen TNI Ahmad Fauzi dengan Bahar yang videonya viral di media sosial, Herman Syah menjelaskan ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Pertama, Ahmad Fauzi datang ke pondok pesantren Bahar dengan cara baik-baik. Kedua, kehadiran sejumlah anggota TNI bukan untuk menakut-nakuti warga di sana. Herman Syah menegaskan kedatangan personal TNI ini dalam rangka menjaga keamanan dan kondusivitas di wilayahnya. Hal ini karena Danrem Ahmad Fauzi selaku pemimpin di wilayah itu berhak untuk melakukan kunjungan tersebut sebagai tanggung jawab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!